Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam melindungannya Seperti biasa kita akan berbagi kisah, dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis Mari kita simak kisahnya Kisah nyata, mengerikan Asa pergi haji menggunakan uang haram, ini akibatnya Media pangkuan Melaksanakan haji ke Tanah Suci Mekah merupakan impian semua umat muslim di dunia Namun bagaimana jika seseorang pergi haji menggunakan uang haram? Simak berikut ini Para ulama ahli fikih berpendapat bahwa selagi ibadah haji itu telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan dalam hukum Islam Maka ia dinilai sah Artinya, yang bersangkutan telah gugur dari beban kewajiban melaksanakan ibadah haji Tetapi ia tetap dinilai dosa Tetapi ada juga ulama yang mengatakan jika menggunakan uang haram untuk pergi haji ke Tanah Suci Amal hajinya tidak diterima Sebagai mana dijelaskan oleh Al-Habz Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari berikut ini Berhaji kebaitullah menggunakan uang haram Maka ibadah hajinya tidak diterima oleh Allah SWT Bahkan pelakunya tidak akan mendapatkan pahala sama sekali Justru akan mendapatkan dosa Banyak hal mengerikan yang terjadi di saat seseorang pergi haji menggunakan uang haram Salah satunya, yaitu kisah seorang wanita Yang aurotnya selalu terbuka di saat melaksanakan ibadah haji Dia mengatakan, uang yang digunakan untuk pergi haji itu Berasal dari orang tuanya yang telah korupsi Hingga pada saat itu, orang tuanya dibui Dia mengalami kejadian memalukan Saat itu, pakaian ikhram yang ia kenakan Selalu tersingkap atau terbuka karena terbawa angin Padahal, pada saat itu tidak ada angin sedikit pun Wanita ini tak henti-hentinya meminta ampunan kepada Allah SWT Atas perkara melaksanakan haji menggunakan uang haram Jika seseorang pergi menunaikan ibadah haji dengan biaya dari harta yang halal Kemudian mengucapkan La Baikullah Humala Baik Maka berkata penyeru dari langit Allah menyambut dan menerima kedatanganmu dan semoga kamu berbahagia Pembakalanmu halal, pengangkutanmu juga halal Maka haji memabur, tidak dicampuri dosa Namun sebaliknya, jika ia pergi dengan harta yang haram Dan ia mengucapkan La Baikullah Maka penyeru dari langit berseru Tidak diterima kunjunganmu dan engkau tidak berbahagia Pembakalanmu haram Pembelanjaanmu juga haram Maka hajimu masur atau mendatangkan dosa Dan sama sekali tidak diterima Maka dari itu, perlu kita perhatikan Bagaimana dan dari mana sumber rezeki kita Jangan sampai rezeki yang kita terima itu haram Sebab Allah sangat membenci hal dan perkara yang haram Walaupun itu digunakan untuk kepentingan agama Seperti menunaikan ibadah haji Astagfirullah Semoga bisa menjadi pelajaran kita semua Amin Wallahuwa'lambisowab Semoga bisa menjadi pelajaran kita semua Terima kasih telah menonton!